Berkaruhnya awal lah kalau memanen madu tahun ini. Ya dulu waktu bapak saya nyuruh saya suruh memanen madu, waktu saya belum begitu bisa. Karena hobi akhirnya udah jadi pekerjaan saya sehari-hari. Pekerjaan lain saya tidak punya, saya udah khusus sebagai pencari madu di Ketan sama paman saya, teman-teman setiap hari. Sampai saya jatuh sakit satu minggu. Tidak-tidak perlu, karena seluruh bapak saya ditanggi di Ketawon. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati